Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita ya teman-teman salam sukses alam petani Indonesia wah kita kembali lagi teman-teman hari ini kita akan memberikan informasi terkait pupuk yang kita gunakan ya teman-teman wah ini untuk pohon albukatnya berbunga lagi teman-teman Hai mantul ya teman-teman untuk albukatnya Hai Nah selain dari irigasi kita juga menggunakan beberapa pupuk ya teman-teman Hai ini mulai berbunga lagi teman-teman Hai Nah itu teman-teman di atas teman-teman Nah itu tuh sama yang di atas juga Alhamdulillah ini berbunga lagi teman-teman semoga cepat besar teman-teman Nah mantap teman-teman perlu kita tekankan lagi ya teman-teman untuk usia atau umur pohon albukat ini masih tiga tahun lebih dikit teman-teman jadi kalau dia bilang wah ini empat tahun nah tidak salah teman-teman teman-teman ini usiannya masih tiga tahun tiga bulan empat bulan sekitaran itu teman-teman nah itu juga ada bunga lagi teman-teman Hai handul Hai untuk daunnya Hai mantap lebat Hai nah nih rahasianya kita pakai pupuk superflora ini teman-teman it ini penggunaannya Hai mulai usia beberapa bulan teman-teman Nah kita kasihkan obat ini atau pupuk ini Insyaallah untuk pohon albukat atau buah-buah yang lain segera berbunga dan berbuah teman-teman mantul dan jangan lupa untuk irigasinya teman-teman teman-teman nah ini pupuk daun cair terlengkap untuk kandungannya juga tersedia teman-teman ini dan penggunaan dari tanaman apa saja ini ada teman-teman jujur kita tidak ada sponsorship ya teman-teman tidak tidak ada jasa sponsor kami ikhlas apa mengasih informasi pupuk ini soalnya kita juga pakai pupuk ini teman-teman insyaallah mantul sama pupuk kandang teman-teman yang lebih utama itu pupuk kandangnya teman-teman nah untuk pohon ini juga sudah berbunga lagi ya teman-teman ya kita doanya kan ya berbunga berbuah panen berbunga lagi berbuah panen lagi dalam waktu singkat juga moga jajah amin nah ini juga mantul teman-teman nah itu tadi teman-teman untuk untuk informasi pupuknya teman-teman mungkin ada pendapat lain dari itu teman-teman bisa komen di komentar ya teman-teman terima kasih